Fungsi ginjal di dalam tubuh Maka akan sangat berbahaya bagi tubuh kita Nephron adalah satu bagian dari ginjal yang menjalankan fungsi ini Apabila seseorang tidak memiliki ginjal Maka orang tersebut akan mati karena tubuhnya teracuni oleh kotoran yang dihasilkan oleh tubuh manusia itu sendiri Untuk melakukan hal tersebut Ginjal harus menyaring sekitar 200 liter darah Dan menghabiskan 2 liter zat-zat sisa dan air perharinya Jadi bisa disimpulkan bahwa Anda buang air kecil sebanyak kurang lebih 2 liter perharinya Kemudian berikutnya Fungsi daripada ginjal itu adalah Mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basah Di dalam tubuh kita Jadi ginjal Mempertahankan keseimbangan Daripada kadar asam dan basah dari cairan tubuh Dengan cara mengeluarkan kelebihan asam Ataupun kelebihan basah melalui urin Yang ketiga Adalah untuk mengekskresikan zat-zat yang merugikan bagi tubuh Jadi dikeluarkan ya Diekskresikan Sehingga zat-zat yang merugikan tersebut Seperti urea, asam urat, amoniak, kreatinin Ataupun garam-garam anorganik ya Termasuk bakteri juga Dan juga obat-obatan yang kita konsumsi Itu sisanya akan dikeluarkan oleh ginjal Jika zat tersebut tidak dikeluarkan Maka dia akan menjadi racun yang dapat membahayakan kesehatan di dalam tubuh Jadi fungsi ini sangat penting Sebagai organ yang melakukan tugas ekskresi Kemudian yang keempat Fungsi ginjal adalah untuk memproses ulang Zat ginjal yang akan mengembalikan kembali zat yang masih berguna bagi tubuh Kembali masuk ke dalam aliran darah Zat tersebut bisa jadi berupa glukosa Garam, air, atau asam amino Proses pengeluaran zat yang masih berguna ke dalam darah tersebut Disebut reabsorpsi Jadi diserap kembali Yang kelima Fungsi ginjal adalah untuk mengatur volume cairan di dalam darah Sehingga ginjal mengontrol jumlah cairan darah yang dipertahankan Agar tetap seimbang di dalam tubuh kita Tanpa adanya kontrol tersebut Yang dilakukan oleh ginjal Maka tubuh akan menjadi kering karena kekurangan cairan Atau sebaliknya kelebihan cairan Tubuh akan tenggelam kebanjiran cairan ya di dalam tubuh Karena menumpuk Karena tidak dibuang Karena tidak ada kontrol tadi Yang keenam Fungsi ginjal itu mengatur keseimbangan kandungan kimia di dalam darah Salah satu contohnya mengatur kadar garam di dalam darah kita Sehingga tidak berlebih Yang ketujuh Fungsi ginjal mengendalikan kadar gula di dalam darah Dan fungsi ini sangat penting Untuk mengatur perlebihan ataupun kekurangan gula di dalam sistem perderaan darah kita Dengan menggunakan hormon insulin dan adrenalin Ini penting untuk menghindari diabetes Insulin berfungsi sebagai hormon untuk menurunkan kadar gula dalam darah Jika kadar gula tersebut berlebih Dan adrenalin berfungsi untuk menaikkan kadar gula dalam darah Jika kadar gula di dalam darah tidak mencukupi Yang keterangan fungsi ginjal adalah penghasil zat dan juga hormon Jadi ginjal merupakan penghasil zat atau hormon tertentu Seperti hormon EPO Kemudian juga hormon kalsitriol Dan juga hormon renin Hormon yang dihasilkan oleh ginjal tersebut Seperti Ritroprotein ya Atau yang disingkat dengan EPO itu Berfungsi untuk merangsang peningkatan laju pembentukan sel darah merah Oleh sum-sum tulang Jadi dia membantu pembentukan sel darah merah Sehingga kalau kita bermasalah pada produksi hormon EPO ini Tentu pembentukan sel darah merah juga terganggu Ini akan menyebabkan kelitihan atau kelelahan Kemudian ginjal juga memproduksi hormon renin Hormon renin Hormon renin ini berfungsi untuk mengatur tekanan darah di dalam tubuh kita Sehingga kalau bermasalah disini Tekanan darahnya juga bisa bermasalah Bisa naik tinggi secara drastis Tentunya akan membahayakan kesehatan Sementara hormon yang lain seperti kalsitriol ya Merupakan hormon yang gunanya untuk membantu penyerapan Mempertahankan kalsium Atau penyerapan kalsium yang diambil dari makanan Juga mempertahankan kadar kalsium di dalam tulang Dan gigi Jadi tanpa adanya hormon-hormon ini Hormon EPO, hormon kalsitriol dan hormon renin Tentu kita akan mengalami gangguan di dalam sistem tubuh kita Kemudian fungsi ginjal yang ke sembilan Menjaga tekanan osmosis Jadi tekanan osmosis diatur atau dijaga oleh ginjal Dengan cara mengatur keisimbangan garam-garam di dalam tubuh Yang ke sepuluh Menjaga darah Ginjal berfungsi sebagai penjaga kadar pH Jadi kadar pH kita agar selalu seimbang Itu ginjal berfungsi untuk mempertahankannya Jadi ginjal mempertahankan pH plasma darah Pada kisaran 7,4 Melalui pertukaran ion hidronium dan hidroksil Akibatnya urin yang dihasilkan dapat bersifat asam Pada pH 5 Atau basa alkalis ya Pada pH 8 Jadi itu secara singkat Sepuluh fungsi ginjal yang sangat vital di dalam tubuh kita Sehingga kita betul-betul harus merawat ginjal kita Supaya tidak mengalami gangguan Tidak mengalami penyakit Sehingga dapat menyebabkan gangguan kesehatan Mulai dari yang ringan bahkan sampai serius Jadi mulut belahan ini bisa menjadi pengetahuan bagi kita Bahwa ginjal itu mempunyai fungsi yang sangat penting Dan sangat vital bagi tubuh kita Dan insya Allah di video-video berikutnya Kita akan mempelajari bagaimana cara merawat ginjal Kemudian bagaimana cara mengatasi Apabila ginjal kita sudah mulai mengalami permasalahan Baik kita atasi dengan cara pijat refleksi Ataupun dengan cara rukiah syariah Yang kita khususkan untuk memperbaiki ginjal Dan juga dengan cara herbal Tentunya harus hati-hati ya Kalau kita menggunakan herbal Dan mudah-mudahan Nanti kita akan berikan edukasi-edukasi Dan ilmu-ilmu yang bisa bermanfaat Dalam rangka khususnya Untuk mengatasi permasalahan yang ada pada area ginjal Begitu secara medis Ataupun yang bersifat fisikal Ataupun yang ada hubungannya dengan unsur goit Insya Allah mudah-mudahan Kedepan kita akan berbicara banyak tentang masalah itu Dan supaya Anda tidak ketinggalan Mengikuti video-video berikutnya Jangan lupa ditekan tombol subscribe Dan tanda loncengnya Agar Anda mendapat pemberitahuan Kalau jika saya mengupload video-video lainnya Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb